Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Di video kali ini Aku mau sharing tentang Budgetin bulan November ya teman-teman Sebelumnya di video ini Aku sudah share video aku Tentang sisa budget bulan Oktober Jangan lupa ditonton videonya ya Supaya lebih paham Tentang cara aku budgeting Dari awal bulan Sampai akhir bulan Alhamdulillah Untuk bulan November Ada sedikit perubahan ya teman-teman Ada satu post yang budgetnya berkurang Dan juga satu post lagi budgetnya bertambah Tapi tanpa ada kenaikan gaji ya Di zaman yang serba mahal ini Aku benar-benar menjadi lebih selektif Dalam membeli barang Dan memilih tempat belanja tentunya Karena semakin anak-anak besar Kebutuhanku semakin bertambah banyak Karena aku harus punya budget lebih Untuk biaya sekolah dan fasilitasnya Tidak lupa untuk di awal budget Aku akan mengisi tabungan wajibku Karena ini penting banget Ini akan menjadi penolong Di saat aku benar-benar kepepet Niat nabung tentu untuk jangka panjang ya teman-teman Tapi apabila ada kebutuhan mendesak Dan memang sudah tidak ada sumber dana lain Tabungan akan menjadi solusi terbaik Daripada harus berhutang Karena bagiku hidup dengan penuh utang itu Sungguh bikin kacau pikiran Dan hidup yang tidak tenang tentunya Karena kita akan selalu dihantui Rasa beban membayar hutang Mungkin ada sebagian orang-orang yang berprinsip Lebih baik hutang daripada Tidak punya barang-barang yang diinginkan Itu sih kembali lagi pada prinsip hidup masing-masing ya Karena bagiku prinsip hidupku itu sederhana saja Kalau mampu ya dibeli Kalau tidak mampu ya sabar dulu dan nabung dulu Menabung sama saja melatih diri kita Menjadi orang yang lebih bersabar Dan berhati-hati Tidak selamanya orang yang rajin menabung Lalu menjadi pelit pada diri sendiri Bagiku menabung adalah salah satu benteng Atas ketamakan seseorang manusia Yang mempunyai sifat tidak pernah puas Padahal Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan Termasuk boros dan juga tamak Tapi bukan berarti orang yang tidak memiliki tabungan Terus juga tamak Tidak seperti itu konsepnya Karena banyak orang yang tidak bisa menabung Karena pendapatan mereka Hanya cukup untuk kebutuhan di hari itu saja Itu tentu sudah beda cerita ya Karena kalau dipaksakan menabung Takutnya mereka malah tidak tercukupi kebutuhan pokoknya Jadi buat teman-teman yang belum bisa menabung Atau belum punya tabungan Tapi sudah ada keinginan untuk menabung Jangan berkecil hati Teruslah bekerja keras mencari rezeki Dan jangan lupa penjatkan doa pada yang maha kaya Supaya kalian selalu diberi kemudahan Dan kelancaran dalam mencari rezeki Allah itu adil dalam memberi rezeki Misalkan kalian pengen punya mobil Tapi Allah belum kasih mobil Dan uang untuk nabung beli mobil pun belum ada Tenanglah teman-teman Itu tandanya kalian sedang diselamatkan Dari biaya servis mobil Biaya pajak mobil Biaya asuransi mobil Biaya bensin mobil yang semakin mahal juga Jadi kita ini sedang dijauhkan Dari pengeluaran-pengeluaran Yang belum tentu kita sanggup membayarnya Sampai sini paham ya Tentang konsep rezeki adil menurut Allah Oh ya Kita kembali ke budgeting November Untuk pengeluaran cash Ada SPP anak 260 ribu Cicilan KBM 200 ribu Nah ini yang aku sebut-sebut di awal tadi Ada budget yang bertambah Yaitu belanja mingguan Alias belanja sayur dan lauk Bulan-bulan kemarin Aku cuma budget 1 juta per bulan Untuk belanja mingguan Tapi bulan ini aku budget jadi 1 juta seratus Alhamdulillah Walau cuma tambah seratus Ini pasti akan membantu sekali Kenapa bisa bertambah budgetnya Sedangkan gaji suami tidak ada kenaikan Aku dapat uang seratus ribu ini dari budget laundry Budget laundry Biasanya aku kasih 300 ribu per bulan Tapi bulan ini jadi 200 ribu aja Karena aku ini gak pernah nyetrika teman-teman Jadi aku harus pakai jasa laundry Jadi di tempat langganan aku itu Sistemnya paketan Dan tiap bulannya kira-kira Aku bisa menghabiskan sekitar 50 kilo Di laundry langganan sebelumnya itu 50 kilo Tapi bulan ini ada kenaikan Jadi 245 ribu Untuk paket 50 kilo Bagi aku itu mahal banget ya teman-teman Padahal aku biasa laundry bisa 50 kilo Kalau aku terusin tentu budget 300 ribu Untuk laundry tidak akan cukup Dan aku gak mungkin nambah budget lagi Jadi aku sempat sharing sama ibu-ibu di sekolahnya kakak Aku tanya laundry yang murah di sekitar rumah ada atau enggak Ternyata ada Ibu-ibu yang punya langganan laundry setrika 3 ribu per kilo Jadi kalau aku habis 50 kilo dalam sebulan Sekitar 150 ribu saja Nah aku budget 200 ribu Kalau-kalau ada kelebihannya Alhamdulillah banget kan Dari awalnya iseng-iseng ngobrol Jadi punya jalan keluar Dari masalah yang kita hadapi Jujur untuk setrika aku udah gak sanggup Karena aku sudah kewalahan dengan aktivitas yang lain Selain beberes rumah dan urus anak Sekarang aku fokus jadi konten kreator di tiktok juga Awalnya aku cuma buat konten untuk youtube aja Sekarang aku mulai aktif di tiktok dan juga instagram Tentu ini gak mudah buat aku Tapi aku harus terus berjuang Supaya aku bisa punya penghasilan sendiri suatu saat nanti Banyak mimpi yang mau aku wujudin Jika aku punya penghasilan sendiri Maka dari itu Aku sekarang mulai merintis semuanya dari nol Tapi aku juga harus sedikit mengorbankan pekerjaan rumah Yang kiranya bisa aku delegasikan ke orang lain Selagi itu masih sesuai budget Dan tidak berlebihan Aku rasa masih wajar-wajar aja Kalaupun masih ada waktu senggang Aku rasa aku juga butuh waktu Untuk merefresh tenaga dan fikiranku Supaya aku bisa lebih waras lagi Dalam menjalankan peranku yang multitasking ini Prinsipku Aku gak mau mengandalkan siapapun dalam hidupku Termasuk dari segi keuangan Selagi kita bisa sendiri Cobalah tidak minta bantuan orang lain Atau mengharapkan bantuan orang lain Supaya tidak ada orang yang paling merasa berjasa dalam hidup kita Selain menghindari berhutang uang Aku juga berprinsip untuk menghindari dari yang namanya hutang budi Walaupun kita perempuan dan sedang ada di posisi bawah dalam masalah ekonomi Tapi bukan berarti itu menjadi alasan supaya kita dikasihani orang lain Bukankah Allah menciptakan setiap manusia diberi dengan banyak kelebihan Kita punya anggota tubuh lengkap Kita dibekali dengan pendidikan Kenapa tidak dikunakan untuk berusaha menjadi yang terbaik dan hidup mandiri Karena bagiku sebaik-baiknya orang yang bisa diandalkan Itu ya diri kita sendiri Kita harus percaya dengan kemampuan kita Makanya jangan pernah putus asa untuk terus berusaha Untuk hasilnya serahkan saja sama Allah Biar Allah yang mengatur bagaimana baiknya saja Di sini aku tidak bermaksud mengguru ya teman-teman Tapi aku hanya sekedar sharing dan menyemangati kalian yang sedang berputus asa Ayo lakukan apa yang kalian bisa untuk merubah hidup kalian Oke sampai sini dulu ya ceritanya Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing lagi tentang memotivasi diri Supaya semangat mencari rezeki demi kehidupan yang lebih baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye